Kembali lepas pemain, Persik Kediri pinjamkan M. Ritwan. Persik Kediri terus melanjutkan perombakan skuad di masa transfer Januari ini, menjelang berlaga pada putaran ke-2 Liga 1. Tim Macan Putih kembali mengurangi jumlah pemainnya, setelah menyetujui opsi peminjaman terhadap Muhammad Ritwan. Striker yang pernah mengantar tim Nas U23 meraih medali perunggu pada SEA Games Vietnam itu, harus dilepas dengan status pinjaman. M. Ritwan dipastikan berganti jersey, dengan memperkuat Dewa United pada putaran ke-2 untuk akhir musim mendatang. Keputusan peminjaman ini, saya pikir merupakan yang terbaik untuk pemain. Agar ke depannya, M. Ritwan bisa menjadi lebih baik lagi, ungkap pelatih Persik Kediri, Di Valdo Alvis. Peminjaman M. Ritwan, memang tak lepas dari kehadiran striker asing baru, yang akan segera bergabung. Sehingga dengan hal ini, M. Ritwan bisa menjaga peluang, dan tetap mendapatkan menit bermain bersama Dewa United. Untuk saat ini, Persik Kediri masih punya sejumlah nama lokal, yang bisa mengisi posisi striker tim Macan Putih. Sebagai pemain muda, tentu yang diperlukan adalah menit bermain. Semua dilakukan, agar kemampuannya lebih terasah. Bahkan, Randy Julian Shah maupun Arshad Yuskian Toro, tengah mengalami kenaikan performa. Kata Di Valdo Alvis. Dengan melimpahnya stok striker Persik Kediri, membuat persaingan menjadi kompetitif. M. Ritwan pun terimbas, setelah minim mendapatkan kesempatan bermain. Secara total, striker berusia 22 tahun itu hanya mencatat 8 kali penampilan, dan 3 di antaranya semenjak ditangani Javier Roca. Sama seperti pemain lain, saya telah memberi kesempatan bermain kepada Ritwan. Sejak saya memegang tim, kurang lebih ada 5 pertandingan, ungkap Di Valdo Alvis. Sedangkan pada musim lalu, kontribusi M. Ritwan cukup besar. Dia bahkan sering menjadi pemain inti dalam 9 kali penampilan, dengan lesakan 1 gol di Liga 1. Terbongkar, nama depan dan inisial striker baru Persik Kediri. Sudah bukan rahasia umum lagi bagi Persik Kediri. Saat ini, mereka membutuhkan sosok striker asing baru, usai melepas Johan Derson de Asis. Nama Yusef Eze Jari yang sebelumnya dikaitkan dengan tim Macan Putih, nyatanya lebih memilih untuk bermain di Liga Thailand. Hasilnya, Persik Kediri saat ini hanya lebih dekat dengan Eze Hill & Duasel. Namun kabarnya, manajemen tim Macan Putih, tengah melakukan pembicaraan dengan sosok striker, yang berasal dari Portugal. Seperti yang diberitakan sebelumnya, melalui akun Instagram at KandaBall. Yang terbaru, update-an seputar striker baru Persik Kediri, kembali diberitakan oleh akun tersebut. Berdasarkan postingan Instastory-nya, striker Portugal tersebut kian dekat dengan Persik Kediri. Tertulis pula di postingan itu, nama depan dari sang striker, ialah Flavio. Menarik kita tunggu perkembangan terbaru, mengenai sosok striker asing Persik Kediri. Terima kasih telah menonton!